Mika mimpimu yang begitu indah, tak pernah terwujud Dewi Fortuna belum berpihak pada Indonesia Sempat unggul di babak pertama dengan gol cantik dari Sundulan Gunawan Dwi Cahyo Timnas U23 akhirnya mengakui keunggulan Malaysia pada saat drama Adu Penalti Karena selama perpanjangan waktu, para skuad Garuda Muda ini tidak bisa menaklukkan Malaysia Yang cukup kuat melakukan pertahanan Kekecewaan tentu dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia Yang telah menaruh harapan tinggi kepada para punggawa Timnas U23 ini Dan guratan kekecewaan terlihat jelas dari mereka-mereka yang datang ke Stadion Glora Bung Karno Untuk memberikan dukungannya secara nyata Ketika kita sudah menangis satu-satunya, mereka ingin tetap menyelesaikan masalah Dan mereka ingin tetap berolah dengan golah, tetap dilebar ke depan Dan itu sudah saya koreksi beberapa waktu tadi Sebenarnya kita sudah bersiap menangis dengan peluang, dengan peluang, dengan peluang Semua-peluang, dengan peluang, dengan peluang Namun sekali lagi, ketika kita siap di dalam peluang, dengan peluang, dengan peluang Tadi banyak ada yang nangis, ada yang belum ngelai ya Mudah-mudahan bisa bangkit lagi lah ya, kita mendukungmu Membawa nama baik bangsa banget ya gitu, seharusnya bisa lebih lagi Kalau kalah-kalah nggak kenapa-kenapa, masih ada pertandingan berikutnya gitu Pertandingan Timnas U23 melawan Malaysia dalam babak final laga SEA Games 2011 Tentu merupakan pertandingan yang sangat ditunggu Dan benar saja, pertarungan dua negara yang sempat bersih tegang itu Sungguh menyita perhatian segenap masyarakat Indonesia Bahkan para selebritis tanah air Seperti pemain sinetron Dian Sidik Di sela-sela kesibukannya beraktif Dian Sidik menyempatkan waktu untuk sejenak menonton pertandingan tersebut bersama kekasihnya Mega Dari pancaran wajahnya, terlihat sebuah harapan untuk kemenangan Timnas U23 meraih medali emas Tapi sayang, harapan itu pun pupus seketika Saat menyadari para penggawa Timnas U23 kalah di babak penalti Berhidupan anakku, hidupan negeriku Bangsaku, rakyatku semuanya Menit pertama Indonesia Dengan gagah memasukkan bola lebih dulu Cuma aku gak ngerti itu Permainannya, kesalahan itu banyak dilakukan sama pemain-pemain kita Mungkin mereka kecapek ya, mungkin mereka lelah Betul Kecewa seolah ada menit keberapa, kalau gak salah menit ke-20 ya Kesalahan dilakukan sama bag belakang kita Hampir aja kecuri, bolanya dicuri sama pemain belakang Ayo dong Saya membuka pemain Kayaknya kita, dan ternyata benar Tim Indonesia mengalami kelelahan ya Tidak hanya Dian Sidik Semalam Olga Syahputra pun sengaja meluangkan waktunya Untuk menyaksikan pertandingan final Timnas U23 melawan Malaysia Tapi seperti seluruh masyarakat Indonesia lainnya Olga juga menelan kekecewaan yang teramat dalam menerima kekalahan itu Tapi sebagai anak bangsa Olga tak sepenuhnya menyalahkan kekalahan ini kepada para Garuda muda itu Karena biar bagaimanapun Mereka telah berjibaku di lapangan hijau Demi memperjuangkan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia Pertandingan yang benar-benar ditunggu sama seluruh masyarakat Indonesia Karena kan pasti udah tau ya Karena Indonesia sering mat kalah sama Malaysia Jadi pas pertandingan Malaysia sama Indonesia pas final ini Pastinya masyarakat Indonesia berdoa untuk menjadi pemenang Tapi nyatanya berkata lain Indonesia tetap kalah dengan Malaysia Yang diidolakan kalah Itu pasti kecewa Kecewanya wajar Karena kan memang ini pertandingan Ada kalah dan menang gitu Tapi ya kalahnya juga kalah yang luar biasa ya Kalah yang sangat menyenangkan gitu loh Kalahnya final Tim Ya di Kelora Bung Karno pastinya banyak orang yang kecewa Pasti Tapi Ya kan Ya cuma sementara lah kecewanya ya Mereka kan ada datang jauh-jauh kan Dari Pontianak Dari Banjarmasin Dari Cervoni Belah-belah untuk dukung Ya sayang Dia belah-belah untuk dukung Untuk Indonesia Tapi ternyata Kita tetap sebagai bangsa Indonesia Kita harus cinta dengan Indonesia Insya Allah mungkin next Tahun-tahun berikutnya Indonesia menjadi pemenang Aku tahu lagi Problem akan terus menyenang Bagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya